Pemirsa dua orang pemuda asal nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditangkap petugas jajaran Sat Narkoba Polresta Bandung setelah keduanya disangka memproduksi serta menjual tembakau sintetis atau tembakau gorila. Keduanya diamankan setelah melakukan transaksi tetap muka antara pelaku dengan salah seorang anggota polisi yang menyamar yang sebelumnya memesan tembakau sintetis melalui media sosial Instagram. Inilah video amatir yang direkam oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Bandung saat mereka melakukan penangkapan terhadap dua tersangka berinisial AY dan APS di sebuah rumah kontrakan di Desa Bojong, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kamis malam lalu. Keduanya terpaksa harus berurusan dengan pihak berwajib lantaran diduga melakukan tindak pidana yakni memproduksi dan menjual tembakau sintetis atau tembakau gorila. Penangkapan keduanya bermula dari transaksi tetap muka antara pelaku dan anggota polisi yang menyamar yang sebelumnya memesan tembakau sintetis melalui akun media sosial Instagram. Menurut Kapolresta Bandung Kombespol Kusworoibowo untuk memproduksi tembakau sintetis pelaku AY dan APS membeli peralatan dan bahan-bahan yang sebagian besar diantaranya harus diimpor dari Jepang dengan total modal senilai 20 juta rupiah. Preson Friends dimana Polresta Bandung bersama dengan Polsek Nagrek telah mengungkap kasus home industry pembuatan tembakau sintetis. Tembakau sintetis ini dengan tersangka inisial AY dan APS. Di mana AY dan APS ini pada awalnya bekerja menjadi kurir di salah satu akun. Sebelum dia sebagai kurir pertama-tama 3 bulan sebelumnya mengkonsumsi terlebih dahulu barang-barang narkotika dari salah satu akun yang saat ini sedang kami lakukan lidik pengembangan. Kemudian setelah sebagai pengguna AY dan APS ini sebagai kurir di mana yang bersangkutan mendapatkan fee 10% daripada omset yang terjual. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Mapo Wresta Bandung dan akan dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 114 dan 112 KUH Pidana tentang penyalahgunaan narkotika kolongan satu dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp10 miliar.